Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya mau berbagi mengenai Hasil pelatihan selama 16 kali pertemuan Dengan Kominfo di acaranya Digital Learn Scholarship Jadi kita dipelatih mengenai data science Data science-nya menggunakan AI Jadi disitu kita mempelajari mengenai machine learning, deep learning Dan semacamnya Terus terang awal-awalnya saya betul-betul tidak paham sama sekali Bahkan baru kenal saat ini Ketika pelatihan ini mengenai Python Terus data science Terus machine learning, deep learning Dan lain-lainnya Istilah-istilah yang memang asing sekali untuk saya Tetapi setelah 16 hari pertemuan Akhirnya sedikit-sedikit bisa paham Meskipun sekarang belum terlalu paham Betul, tapi setidaknya saya sudah mulai bisa Mendeploy sebuah model Apa namanya Yang dihasilkan oleh sebuah machine learning disini Nah yang kita gunakan tools-nya itu adalah Anak Honda Kemudian bahasa pemrogramannya Python Terus kita deploy-nya pakai Hiroku Itu juga saya baru tahu sekarang Dan saya belum tahu pasti apa saja sih Berarti tools-tools tadi itu Apa namanya Manfaatnya selain yang sudah saya pelajari sekarang Ya mudah-mudahan sedikit-sedikit mulai tertarik sih Mudah-mudahan ke depan bisa lebih jauh lagi dari ini pemahamannya Baik Ini prediksi mengenai kesehatan bulir padi Jadi kemarin kita bikin tugas kelompok itu Terkait dengan prediksi penyakit daun padinya Sekarang saya coba buatkan Memprediksi mengenai kesehatan bulir padinya Atau biji padinya Jadi si padi itu Kalau misalnya sudah kelihatan bijinya Biji padinya Buah padinya gitu Kita prediksi dia sehat atau tidak Kalau misalkan dia sehat Ya berarti tidak banyak upaya dari petani Untuk kemudian bisa mengoptimalkan panennya Tetapi kalau misalnya tidak sehat Dengan foto yang kita masukkan ke dalam aplikasi ini Nanti bisa dikonsultasikan mungkin dengan penyuluh pertanian di sekitarnya Atau mungkin ya pertaniannya bisa melihat lagi Kenapa bisa tidak sehat Lihat lagi daunnya pakai Apa namanya Aplikasi yang kemarin kita sudah coba buatkan Ini kita lihat Langkah-langkahnya Yang pertama tentu saja Kita coba bangun model CNN-nya Kita kumpulkan dulu data setnya Kemarin saya dapat data set Bulir-bulir padi yang sehat dan yang tidak sehat Itu ada seribuan lebih gambar Dibagi jadi dua Ada gambar yang bulir padi yang sehat Sama bulir padi yang tidak sehat Terus kita buatkan kodenya pakai Python Yang ada di environment Jupyter Terus setelah itu kita buatkan file untuk deployment-nya Dari mulai statiknya Kemudian gambar-gambar bulir padi di statistiknya Di statik itu kita upload ke sana Terus template untuk website-nya yang HTML-nya Terus aplikasi Python-nya yang kita buat loading model CNN Yang tadi sudah dibuat di sini Terus kita buatkan model padinya Jadi tadi yang kode di Python itu Kita save dalam bentuk format HDF5 Nah ini juga saya nggak ngerti kenapa harus HDF5 Pas saya coba save di H5 Si Hiroku-nya nggak mau Terus Tensorflow-nya juga harus di-upgrade Yaudah saya ikutin aja perintah-perintahnya ketika ada error-error Jadi saya buatkan formatnya HDF5 Terus ya sudah Lakukan deployment ke Hiroku Menggunakan langkah-langkah ini Jadi langkah-langkahnya ikutin aja semuanya Kecuali ya nama-nama Misalkan deploy bulir padi Ini sesuai dengan custom kita aja Customize aja ya Kalau Python 39-nya ini memang Di laptop saya pakainya Python 39 Terus kita install requirement text-nya Apa aja yang memang dibutuhkan di situ Terus Ke Hiroku-nya kita masuk Terus Kemudian masuk ke Git CMD Terus Apa ini Aplication name ketik CD Oh ini salah kayaknya Ke Git CMD dan seterusnya Kita coba mulai Satu persatu aja Nah Yang pertama Mungkin Saya coba perkenalkan Bukan perkenalkan mungkin ya Nggak harus perkenalkan Jadi saya ambil Jupiternya Dari Anaconda Saya coba launch Di situ Nanti Jupiter ini Eh iya Ini udah-udah ada sebelumnya Nanti dia Ada keluar di sini Ini Jupiternya Kalau yang ini Ini tadi Hiroku ya Ini Jupiternya yang saya punya Dia nggak mau nge-launch Karena memang udah di-launch Sebetulnya ya Kita Coba abaikan saja dulu ini Nah Ini Kemudian Kita bisa buat new Sebetulnya Ini di atas tuh Kita buat new Tapi karena saya sudah coding duluan Biar cepat aja Ini coding yang Kesehatan buir padi tadi Codingan pertamanya Hampir sama dengan codingan Pada saat Penyakit padi Karena memang Modelnya hampir sama Kalau kemarin Modelnya ANN Sekarang pakenya CNN Tapi awalnya hampir sama Kayak misalkan kita Mendefinisikan Atau mengambil data setnya Terus Saya coba cek dulu Data Apa namanya Directory yang ada di data set ini Ada berapa foldernya Ada dua ternyata Terus Dari folder-folder itu Saya coba Buatkan diksionarinya Terus dari diksionarinya Kita coba buatkan Zip Ziptook apa kemarin Terlupa saya Jadi kayak Pasangan gitu Kalau misal Satu Kita kasih nama Healthy Nol Kita kasih nama Image Kayak gitu Jadi kalau misalnya Ini mulai dari nol Ya Dia Healthy Image Gitu Kalau misalkan Satu Sampai dengan satu Gitu Dia jadi Unhealthy Image Terus kita Definisikan fungsi Mapper Yang nantinya Kalau misalkan Kita udah dapat Value Di bawah Value itu Ya dari modelnya Itu sendiri Apa Model prediksinya Itu sendiri Nanti disuruh Di reverse ke Yang ini tadi Jadi nilai Value-nya itu Dari model itu Dibalikin lagi Dia masuk ke Healthy Atau Unhealthy Terus Disini Kita coba Bagi dua Datasetnya Buat Tes Sama Datasetnya Juga Terus Kita Load Image Kita coba Apa Image To array Apa namanya Transformasi Yang tadinya Image Yang tadinya Gambar Diubah ke dalam Array Terus Disini Biar Apa namanya Bentuknya itu Shapingnya itu Normal gitu ya Dari negatif Satu sampai Satu Kita coba Bagi Setiap Image Yang ke Array Dibagi Dengan 255 Ini kan 256 Terus Kesini Ini tadi Dataset Sama Tesnya Kita coba Zip Lagi Balikin Lagi Ke Awal Terus Ini Masih Perintah-perintah Yang sama Si Label Itu kan Tadi Dataset Ya Si label Itu Teset Gitu Himpunan Yang buat Di Data Data Tesnya Kemudian Kita Kategorikan Disini Terus Kita bagi Datanya Displit Membuat Nanti Ngetrain Sama Training Sama Testing Terus Kita coba Lihat Data Training Ada Berapa Data Testing Ada Berapa Ini Training Di 160 Testing Di 40 Karena Kita Ambil 20% Dari Data Yang Buat Testing Terus Ini Kita Mulai Ke Augmentasi Image Ini Sebenarnya Saya Ngomong Juga Tidak Terlalu Paham Apa Agumentasi Image Dan Sebagainya Karena Ini Mudah Mudah Baru Belajar Baru 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 Sekali Ya 16 Kali Pertemuan Itu 16 Kali Pertemuan Juga Tidak Terlalu Optimal Karena Harus Murus Kampus Dan Sebagainya Terus Disini Nah Ini Model Convolution Atau CNN Kita Gunakan Yang Pake Dropout Ini Saya Copy Paste Dari Yang Dulu Pernah Dikasih Pas Pelatihan Tentang Data CNN Itu Cuman Shep Ganti Karena Memang Shep Kita Ada Di 256 Terus Dance Nya Juga Karena Kita Punya Dua Kelas Ini Dance Nya Itu Ya Dua Terakhir Itu Yang Disesuaikan Biasanya Kalau Yang Lain Lain Nggak Lapa Sama Juga Terus Kita Buat Compile Dari Model Yang Jadi Model Pake Keras Sequential Gitu Ya Juga Nggak Ngerti Itu Kenapa Harus Keras Sequential Kalau CNN Kemarin Dikasihnya Model Apa Namanya Menggunakan Ini Keras Model Terus Bikin Pake Sequential Terus Nah Kita Buatkan Model Fit Dari Model Yang Tadi Kita Sudah Bentuk Disini Kita Tuning Parameter Apa Namanya Namakan Istri History Kita Buatkan Biasanya Sampai 100 Kita Lihat Disini Sudah Dievaluasi Ternyata Hasil Akurasinya Di 0,85 Kalau Misal Kita Lihat Disini Masih Ada Selisih Antara Training Sama Testing Gitu Saya Nggak Tau Ini Overfitting Apa Underfitting Underfitting Ini Ada Di Bawah Tapi Ini Ada Di Atas Overfitting Tapi Nggak Terlalu Jauh Karena Nilai Akurasinya Kalau Atas Bilang Atau Juga Ini Sama Atau Enggak Yang Saya Paham Ketika Akurasinya 0,85 Sudah Bagus Sebetulnya Model Terus Kita Coba Tes Model Yang Tadi Sudah Kita Dapat Kita Buatkan Prediksinya Kita Lodge Lagi Image Yang Kita Punya Kita Buatkan Target Di Apa Namanya Tadi Ukuran Yang Sama Dengan Yang Kita Miliki Di Model Image Ganti Array Yang Tadi Kita Lodge Terus Kita Apa Namanya Di Normalisasi Dibagi 255 Terus Ini Di Expansi Terus Di Ini Prediksinya Pakai Model Tiga Yang Tadi Kita Sudah Buatkan Terus Balikin Lagi Value Apa Dari Prediksi Ini Pakai Yang Fungsi Mapper Tadi Ternyata Udah Dapat Healthy Image Oke Model Kita Berarti Udah Bener Tinggal Di Save Disini Save Sebagai Bulir Padi HDF5 Saya Pernah Buatkan H5 Biasanya H5 Kan Kalau Si Flash Katanya Tapi Nggak Kebaca Jadi Coba Pakai Di Petunjuknya Ketika Error Diminta Di Save Di Format HDF5 Jadi Kita Coba Save Modelnya HDF5 Dan Tadi Sudah Dicoba Sudah Bisa Kayak Itu Membuat Model CNN Sudah Sekarang Kita Coba Deploy Deploy Itu Kita Buatkan Apa Namanya Data File Buat Deployment Kemarin Karena Kita Sudah Dikasih Sama Cominfo Contohnya Saya pakai Template Yang sudah Ada Jadi Saya Copy Ini Ini Dari Sini Tinggal Saya Copy Terus Saya Pass Disitu Terus Saya Ganti Nama Bulit Padi Terus Modelnya Saya Ganti Dengan Bulir Padi Yang Tadi 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 Ketika Kita Sudah Save Di HDF5 Nanti Otomatis Di Data User Kita Itu Karena Saya Tadi Pakai Jupyter Mesti Ke User Ganti Environment Ke Yang D Di User Ini Nanti Akan Muncul Data Bulir Padi HDF5 Nah Ini Hasil Tadi Kita Save Model Tadi Otomatis Muncul Disini Nah Ini Model Ini Saya Masukkan Ke Kopian Yang Tadi Tadinya Kan Model H5 Yang Dari Cominfo Dikasih Itu Saya Masukkan HDF5 Disini Oke Kalau Misal Sudah Masuk Selanjutnya Dari Sini Ini Masih Belum Selesai Juga Saya Coba Launch Lagi Launch VS Code Mau Nggak Ya Tadi Cualanya Coba Restart Oke Kita Sudah Masuk Ke VS Code Sebetulnya Kalau Misalkan Ini Nah Ini Bisa Kalau Misal Ada Yang Belum Ke Open Open Disini Aja Open Folder Folder Terus Cari Di C Terus Di Usernya Terus Di Admin Terus Yang Tadi Bulir Padi Sudah Ke Open Nah Statik Oh Iya Tadi Disini Pas Di Statik Nya Kan Pas Di Cominfo Ininya Datanya Bukan Data Apa Padi Ya Tetapi Data Yang Cat Endor Tinggal Cari Aja Gambar Padi Masuk Atau Nggak Di Dataset Yang Kita Punya Bisa Dimasuk Padi Nah Terus VS Code Ini Yang Mau Diubah Ini Juga Di Indeks HTML Kemarin Dipunyinya Kominfo Ini Aplikasinya Aplikasi Cat Versus Dog Sekarang Kita Sesuaikan Pokoknya Sesuaikan Aja Templatenya Itu Dengan Narasi Yang Memang Kita Miliki Kalau Kemarin Tentang Cat Dog Sekarang Yang Saya Coba Apa Namanya Modifikasi ATM Amati Tiru Modifikasi Nah Terus Masukkan Gambar Burir Padi Prediksi Kesehatan Burir Padi Ini Persis Mirip Dengan Yang Kominfo Punya Terus Di bawahnya Masih ada Logo Kominfonya Ada logo Digitalernya Juga Saya Tambahkan Logo Unsumnya Saya Tambahkan Foto Saya Sendiri Terus Yang Ini Nge Logo Image Ini Juga Sama Dengan Yang Kominfonya Aplikasi Seluruh Library Kita Masukkan Kesini Kita Pakai Flash Terus Modul Flash Terus Saya Juga Tau Ini Kenapa Harus Flash Dan Sebagainya Karena Belum Belajar Yang Lain Baru Dikasih Ini Yang Mudah Besok Terus Saya Bisa Belajar Lagi Tentang Terus Kita Coba Load Model Yang Tadi Yang Bulir Padi 5 HDF 5 Ini Terus Saya Coba Definisikan 0 Itu Buat Bulir Padi Tidak Sehat Satu Itu Bulir Padi Sehat Yang Dictionary Kayak Begitu Ini Hampir Sama Dengan Loading Model Di Python Tadi Load Image Target Size Ini Saya Normalisasi Terus Expand Lagi Ini Terus Ini Masih Model Prediksinya Yang Tadi Terus Balikin Lagi Ke Kelasnya Kalau Udah Dibulatkan Integernya Dari Model Prediksi Sudah Dapat Ini Hampir Sama Dengan Yang Di Cominfo Sebetulnya Oke Terus Ini Bulir Padi Tidak Bisa Dilihat Disini Terus Profilenya Unicorn Terus Ini Isiannya Tentang Apa Yang Kita Buat Terus Apa Yang Harus Kita Jalankan Untuk Bisa Menginstall Aplikasi Ini Requirement Text Tensorflow Terus Gnicorn Dan Terusnya Oh iya Kemarin Pas Apa Namanya Deploy Pertama Ada Error Diminta Ini Si Apa Namanya Tensorflow Itu Terlalu Rendah Atau Gimana Dia Bilang Apa Senang Terus Diminta Buat Menggunakan Ini Ya Udah Ikutin Aja Kalau Misalkan Ada Error 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 Tinggal Copy Paste Aja Nanti Di Google Nanti Google Biasanya Ngarahin Kita Ke Stack Overflow Disitu Banyak Solusi Solusinya Nah Itu Udah Kita Sekarang Mulai Ke Deployment Deployment Itu Yang Pertama Di VS Quart Jadi Kita Create Apa Namanya Environment Tapi Saya Sudah Create Kalau Misalnya Belum Create Jadi Artinya Masih Belum Bikin Rumah Buat Aplikasinya Itu Environment Disini Dibilangnya Begitu Saya juga Mengerti Pokoknya Dibikin Rumahnya Aja Dicreat Dulu Aja Kayak gini Konda Create NEM Karena Saya Buatkan Namanya Deploy Bulir Padi Di Heroku Ini Customize Deploy Bulir Padi Di Heroku Di Anaconda Ini Kalau Misal Kita Udah Buat Biasanya Di Anaconda Di Environment Ini Suka Ada Disini Environment Udah Saya Buat Model Yang Sudah Di Deploy Ke Heroku Nah Kalau Sudah Konda Create Tinggal Konda Activate Jadi Kalau Udah Dicreat Tinggal Kita Activate Saja Saya Coba Konda Create Kalau Saya Coba Konda Create Disitu Biasanya Si Ininya Suka Bilang Udah Ada Tuh Gitu Katanya Mau Remove Atau Tidak Saya Tidak Remove Aja No Gitu Karena Sudah Ada Terus Tinggal Berarti Langkah Yang Keduanya Saya Coba Activate Pake Konda Activate Yang Ini Burir Padi Khawatirnya Tadi Udah Nggak Aktif Saya Coba Activate Ya Nah Udah Dia Aktif Kalau Misal Sudah Aktif Katanya Kita Coba Install Seluruh Requirement Disini Nah Biasanya Nih Saya Kalau Misalkan Pake Perintah Ini Yang Diminta Sama Yang Sesuai Dengan Di Modul Dia Suka Bukan Nggak Mau Ada Beberapa Yang Error Ini Just Just Katanya Demintanya Begitu Bitu Sekarang Udah Bisa Jadi Ini Requirement Text Ini Udah Ke Ini Semua Ke Install Semua Terus Sekarang Ke Heroku Jadi Kesini Masuk Ke Heroku Heroku Disini Nah Saya Udah Punya Akun Di Heroku Kalau Misal Yang Belum Punya Akun Masuk Dulu Aja Ke Heroku Terus Nanti Buat Akun Disitu Nah Terus Bikin New Create New Apps Tapi Karena Saya Sudah Buat Karena Nanti Kalau Kebanyakan Juga Enak Ya Saya Udah Buat Nih Disini Ketika New Apps Gitu Nanti Otomatis Apa Yang Sudah Kita Buat Ada Disini Gitu Nah Nanti Muncul Disini Tadi Kesehatan Belum Bulir Padi Gitu Tapi Kalau Misal Belum Belum Di Deploy Disini Gak Ada History Begin Cuman Ini Hanya Yang Di Atasnya Gitu Ini Karena Tadi Udah Nge Deploy Nah Kalau Sudah Sekarang Buka GIF CMD Jadi Kita Yang Pertama Kali Harus Dilakukan Itu Harus Punya Anaconda Harus Punya VS Code Jupyter Otomatis Nanti Ketika Instal Anaconda Tinggal Di Instal Lagi Ini Kandangnya Kalau VS Code Instal Lagi Karena Kemarin Nginstal Anaconda Belum Otomatis Terinstal VS Code Di Instal Lagi Tinggal Cari di Google Ini Sebetulnya Terus Ini Git Si Git Juga Instal Lagi Kita Masuk Ke Git Ini Git CMB Kita Coba Masuk Bekerjanya Di Directory Yang Ada DTS Deployment Ini Caranya Lagi Nah Ini Tinggal Copy Address Saja Kesini CD Spasi Copy Address Kesini Nah Berarti Kita Sudah Kerja Disini Di Folder Di Git CMB Ini Katanya Bisa Juga Di Anaconda Prom Tapi Belum Pernah Coba Karena Di Petunjuk Digit Jadi Saya Coba Digit Terus Abis Itu Langkah Berikutnya Adalah Kita Coba Ke Heroku Masuk Tapi Masuk Ke Heroku Tadi Kan Udah Masuk Sebetulnya Ke Heroku Aplikasinya Sekarang Kita Disuruh Masuk Heroku Tapi Heroku Yang CLI Heroku Yang Prom Nya Juga Jadi Masuknya Dari Command Prom Nya Git Aja Heroku Login Nanti Otomatis Kalau Kita Enter Dia Akan Mengarahkan Kita Ke Laman Heroku Dia Minta Kita Suruh Memencet Tombol Apa Aja Kecuali Key Kalau Key Berarti Kita Harus Keluar Kita Coba Klik Tombol Spasi Nanti Kita Diarahin Kesini Kita Diminta Login Jadi Kalau Misal Ini Login Nanti Si Git Kita Itu Sudah Login Di Git Kita Ini Sudah Masuk Di Akun Heroku Yang Tadi Kita Sudah Buat Disini Nah Berikutnya Ini Kita Inisialisasikan Tapi Kalau Misal Yang Awal Kita Langsung Ke Git Ini Biasanya Karena Misalkan Tadi Saya Sudah Menginisialisasi Yang Ini Si Deployment Ini Dia Bilang Reinisialisasi Terus Habis Itu Kita Ini Heroku Git Remote Kopi Terus Tes Kayak Gitu Ini Dibilangnya Sudah Ada Karena Sudah Ada Ya Kayak Gitu Oke Terus Disini Dia Dibilang Gini Katanya Kalau Misal Mau Nge-clone Pakai Git Clone Kalau Misalkan Git Remote Itu Kita Add Git Yang Baru Gitu Ini Sudah Ada Sebetulnya Jadi Dia Ini Apa Namanya Suruh Nge-manage Aja Tamu Sudah Ada Mau Nge-clone Atau Mau Nge-remote Ketuk Nah Misalnya Terus Abis itu Ketik Git Add Tapi Karena Misalnya Saya Sudah Melakukannya Tadi Sebetulnya Ini Nanti Dia Akan Ini Lagi Apa Namanya Ada Feedback Lagi Terus Git Add Git Commit EM Terus Git Push Hero Master Ketika Git Push Nanti Disini Banyak Sekali Coba Dia Mau Nggak Saya Langsung Ke Ini Git Commit Nothing To Commit Karena Memang Nggak Ada Perubahan Apa Apa Gitu Talking Take Clean Kalau Misal Tadi Saya Ada Ubah Sedikit Sedikit Apa Namanya Kode Biasanya Dia Bakalan Ini Kayak Nge-refresh Lagi Tapi Karena Saya Nggak Ngerubah Apa Apa Dia Bilang Nggak Ngerubah Apa Apa Ini Juga Nggak Mau Gitu Hiroko Doesn't Appear To Be A Good Reposter Karena Memang Tadi Kita Remote Kalau Misal Tadi Ngerimote Misalkan Kita Balikin Lagi Nge-add Yang Baru Bisa Ini Karena Memang Udah Ada Nah Kalau Misal Sudah Nanti Sama Si Hiroko Itu Panjang Di Akhir Itu Akan Ada Alamat Aplikasi Yang Ini Nah Tinggal Kita Masukkan Kesini Terus Kita Enter Terus Saya Sudah Punya Aplikasi Yang Baru Gitu Aplikasinya Saya Kasih Nama Kesehatan Bulir Atau Biji Padi Nanti Tinggal Kita Choose File Di Sini Ini Saya Punya Banyak Namanya Bulir Bulir Padi Terus Kita Klik Terus Ini Masih Muter Masih Berpikir Nah Kalau Kalau Yang Kayak Begini Katanya Boleh Padanya Tidak Sehat Kayak Gitu Ini Tadi Yang Saya Tambahin Image Ada Dari Digitalen Ada Peminfo Ada Universitas Subangnya Ada Foto Juga Ini Templatenya Templatenya Yang Dikasih Sama Peminfo Nah Begitu Apa Namanya Tentang Deployment Menggunakan Heroku Mudah-mudahan Besok-besok Bisa Lagi Membuat Model Yang Baru Dan Bisa Paham Kenapa Harus Pake Ini Dan Sebagainya Sekian Dulu Hari Ini Terima Kasih Sama